Sebuah ciri di mana pemiliknya berada dalam fitrah asal yang Allah ciptakan manusia diatasnya Dan Allah menyukai sifat-sifat tersebut untuk mereka Agar tubuh mereka terlihat lebih gagah dan sempurna Nabi SAW pernah bersabda yang artinya Lima perkara yang termasuk fitrah manusia Yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis Oleh sebab itu, sifat-sifat fitrah manusia adalah Yang pertama, al-istihdad, yang artinya mencukur bulu kemaluan Dinamakan dengan al-istihdad karena prakteknya menggunakan alat dari besi Seperti pisau cukur atau silet Dan bisa dihilangkan tanpa harus dicukur Seperti menggunakan perontok bulu buatan Yang kedua, khitan atau sunat Hal ini merupakan kewajiban bagi laki-laki Dan disunahkan untuk dilakukan pada hari ketujuh kelahiran Karena selain lebih cepat pulihnya Si kecil akan tumbuh dalam kondisi yang sempurna Yang ketiga, mencukur kumis atau memendekkannya Artinya berlebih-lebihan dalam memangkasnya Dikarenakan hal itu bagian dari keindahan dan kebersihan Juga merupakan sikap dari menyelesihi orang-orang kafir Yang keempat, memotong kuku atau memendekkannya Tentunya, hal ini dapat menjadikan kuku lebih indah Dan menghilangkan kotoran yang terkumpul di dalamnya Yang kelima, mencabut bulu ketiak Yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak Dan disunahkan untuk menghilangkannya dengan mencabut Mencukur atau cara lainnya Karena menghilangkannya merupakan bagian dari kebersihan Dan dapat melanyapkan bau tidak sedap Kelima perkara di atas, terdapat tambahan beberapa sifat berikut Yaitu membiarkan jengot panjang, bersiwak, beristinsyak dengan air, berkumur-kumur, membasuh ruas-ruas jari Maksudnya, lakukan yang ada di bagian punggung jari jemari Yang sering menjadi tempat berkumpulnya kotoran Dan yang terakhir, beristinja Dari umul mu'minin, Aisyah radiyallahu anha berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang artinya Ada sepuluh perkara yang termasuk dari fitrah manusia Yaitu mencukur kumis Memanjangkan jengot, bersiwak, beristinsyak Memasukkan air ke lubang hidung dan mengeluarkannya Memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari Mencabut bulu ketiak Mencukur bulu kemaluan Dan beristinja dengan air Serta berkumur-kumur Hadis riwayat muslim